Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunsanak bertemu lagi bersama saya Mr. JMW dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial Alhamdulillah kita mulai tutorial lagi seperti anda lihat kita ada sebuah meja saji meja teler ataupun meja bar yang akan kita bahas secara pembuatannya dan seperti ini penampilannya meja dengan ada lampu dan ornamen di luarnya seperti ini penempatan lampunya oke segera kita bahas cara membuatnya let's go bismillah seperti biasanya saya menggunakan multiplex tebal 12mm yang saya cincang atau saya potong-potong memanjang selebar 5 cm 6 cm dan 4 cm dan masing-masing ada kegunaannya yang 5 cm dan 6 cm itu untuk rangka yang utama dan ada untuk 7 atau 8 cm itu untuk rangka tapak kita bagi-bagi semuanya sehingga penempatannya kita bahas nanti oke untuk rangka yang 8 cm tadi saya rangka seperti ini dengan lebar 58 cm panjang 2 meter kita rangka dan kita step-step di 4 bagian dengan liter L seperti ini seperti bagaimana video-video saya sebelumnya cara pembinginan rangka tapak kita rangkai ujung ke ujung itu double tapaknya karena kita akan memberi roda di sana nantinya kita bikin seperti ini berikut kita potong multiplex 9mm gunanya untuk tutup bagian tapak tadi kita tutup seperti ini ini baru tutup lapisan pertama setelah itu nanti kita lapis dengan melaminto setelah ini kita lakukan pengerjaan sekat samping saya mempersiapkan mal untuk bikin rangka lengkung lebih kurang seperti ini karena sekat samping itu kita bikin lengkung pada bagian yang ini ini sekat samping yang telah kita persiapkan yang belum ada lengkung sekarang kita bikin lengkungannya menggunakan mal ini dan menggunakan trimer lebih kurang seperti ini cara kerjanya dan setelah rangka lengkungnya selesai rangka lengkung itu kita tempel pada bagian sekat yang telah kita bikin tingginya 110 cm dengan labar sama dengan lebar tapak tadi yaitu 58 cm dan bagian kepala itu adalah 30 cm dan 40 cm yang kita padu dengan rangka lengkung yang barusan kita bikin setelah rangka lengkung selesai nanti kita lapis rangka ini menggunakan multiplex tebal 6 mm dan kita trimer bagian yang sisanya hasilnya seperti ini dan setelah bagian multiplex tebal 6 nya selesai kita trimer nanti bagian dalamnya kita lapis dengan melaminto hasilnya gini dan selanjutnya kita potong bahan untuk tutup bagian depan dan rangka-rangka sekat serta rangka-rangka rak seperti ini di sana rangka sekat depan ini lebih kurang panjangnya 2 meter dengan tinggi 110 sama dengan rangka sekat yang lengkung tadi tingginya untuk bagian depan dan kita rangka seperti ini untuk rangka untuk perangkaan bagian ornament let's go mari kita rangkai semua yang telah kita bikin bagian tapak kita padukan dengan bagian sekat samping yang telah kita bikin tadi itu bagian ujung dan juga bagian ujung sebelah sini nantinya dan itu kita paku dan kita lebihkan untuk bagian tapak atau roda sekitar 8 cm supaya roda nanti nonjol sekitar 1,5 cm kita paku ini semua dan jangan lupa kita kasih sekrup beginilah penampakan penempatan roda yang akan kita pasang nantinya pada bagian meja bar ini sebelum roda kita pasang mari kita pasang sekat yang sebelah satunya lagi terlebih dahulu oke dunsana meja bar telah selesai kita rangka bagian sekat ujung ke ujung sekarang selanjutnya kita berdirikan atau kita tegakkan bagian sekat yang telah kita rangkai ini untuk kita memasang bagian sekat penutup depannya yang ini begini bentuk bagian dalamnya semua dilapis dengan melaminto selanjutnya kita pasang sekat-sekat itu adalah sekat toping bagian bawah dan juga sekat pembagi untuk laci dan lemari bawah dan itu tingginya masing-masing 60 dan 75 cm bedanya ini kita kasih elevasi karena disitu ada harus meletakkan yang berbeda tingginya dan masing-masing ujung ke ujung itu kita kasih rak seperti ini dan bagian tengah nantinya ada rak yang lain untuk bagian bawah kita tutup lagi dengan melaminto seperti itu dan ini ada toping yang berelevasi dua ketinggian di bagian dalamnya selanjutnya bagian topping bagian atas kita lapis bibirnya untuk kamuflase kalau itu adalah penempatan bibir yang lebih panjang dari topping yang sebenarnya itu kita lapis dengan multiplex tebal 12 dengan lebar 3 cm sebanyak dua lapis selanjutnya ini laci-laci sudah kita bikin bagi anda yang pengen tahu cara bikin laci silahkan flashback video-video saya sebelumnya ada cara bikin laci secara detail begitu pun cara bikin pintu dan pemasangan engselnya sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya dan beginilah penampakannya setelah kita bikin penutup pintu serta laci lanjut kita bikin penampang ornamen lapis untuk bagian luar yang sebagaimana bagian luar ini adalah untuk penempatan lampu kita nantinya selanjutnya juga kita bikin tutup-tutup laci dan ornamen-ornamen selanjutnya dan seperti inilah penampakan dari meja bar kita setelah selesai sebelum kita lapis bagian topping dan bagian ornamen luar itu mari kita bersihkan atau kita betul-betul datarkan bagian-bagian yang akan kita lapis dengan menggunakan amplas supaya tidak ada cekungan kelihatan daripada lapisan HPL kita dan setelah semua selesai mari kita patenkan atau kita betul-betul pasangkan lagi bagian roda bagian roda ini harus kita pakai skrup yang sangat kuat karena menopang bagian beban dan saya memakai roda gila seperti ini ini ada roda gila dengan dua roda tanpa kunci dan ini roda yang ada kuncinya yang bisa kita rem untuk kita kasih rem mari kita spill lagi secara jernih ini dia roda bagian depan kita kasih roda yang pakai rem seperti ini untuk bagian yang lainnya itu kita kasih roda yang tanpa rem jadi dua yang pakai rem dua yang tidak pakai rem bagian yang pakai rem itu bagian belakang sekali dan alhamdulillah telah selesai kita melapis bagian topping serta bagian depan dengan multiplex yang telah kita bersihkan tadi sekarang kita melakukan pembersihan dan melakukan tusir-tusiran semuanya menjadi sampai bersih dan ini bagian yang telah kita bersihkan juga tinggal kita pasang pintu dan lacinya dan handle-handle nya dan selanjutnya saya menempatkan posisi lampu bagian dalam seperti itu itu kita sematkan di bagian dalam saya memakai lampu strip dengan menggunakan adapter dan itulah kalau lampunya sudah hidup tampilannya keren di sana dan coba mari kita hidupkan lagi lampunya itu bagian yang dikasih lampu bagian yang melengkung dan letter L alhamdulillah keren jadi lampunya tidak kelihatan cuma cahayanya yang kelihatan seperti ini dan kita coba pada situasi malam hari alhamdulillah ini sangat keren sekali sekian dulu di sana semoga semua ini bermanfaat dan semoga anda bisa coba di rumah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati